Masyarakat menyambut antusias kehadiran LRT Jabodebek dengan tarif 5.000 rupiah hingga September mendatang. Dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan fasilitas, LRT menambah alternatif moda transportasi umum masal bagi warga Jakarta dan kota penyangga. Mirsa saat ini saya sudah berada di perol stasiun LRT Cawa. Yang mana memang untuk LRT Jabodebek ini disediakan 18 stasiun dengan dua lintasan yakni Cibubur Line dan juga Bekasi Line. Untuk Cibubur Line dari arah Harja Mukti kemudian ke stasiun Cawang dan berakhir di stasiun Duku Atas. Sementara untuk dari Bekasi Line dari arah Jati Mulia kemudian stasiun Cawang hingga berakhir di stasiun Duku Atas. Memang ini kami memantau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat peresmian LRT ini sudah untuk masyarakat dan masyarakat umum mengatakan sangatlah antusias dengan adanya LRT ini. Cukup membayar 5.000 rupiah untuk satu kilometer pertama dan 700 rupiah untuk kilometer selanjutnya. Mereka dapat menikmati fasilitas LRT yang katanya nyaman dan juga adem begitu. Sehingga ini akan dijadikan pilihan transportasi masyarakat untuk mengefisiensikan waktu. Untuk operasional LRT akan dibuka pada jam 5 pagi hingga nantinya setengah 12 malam dengan mengoperasikan 434 LRT Jabodebek untuk perharinya begitu. Dan juga ini memang LRT difungsikan untuk mengefisiensikan waktu masyarakat dan mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara yang ada di kota Jakarta. Dari Jakarta di Lami Aulia, Indra Ofta, Ayus melaporkan.